Halo teman teman, jumpa kembali bersama saya Arya Beguna Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara mengatasi pelok macet ya Atau pelok yang kehabisan gas Nah, disini saya akan memberikan tipsnya Nah, disini saya akan memastikan dulu bahwa gasnya benar-benar habis ya Supaya teman teman juga bisa mengatasi Sebelum menelami video, teman teman yang suka dengan video saya silahkan klik tombol like Tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke, kita akan langsung ke prosesnya Nah, yang pertama kita akan pastikan dulu bahwa lubang piloknya itu tidak mampet ya Atau tersumbat ya Kalau tidak tersumbat dan pastikan gasnya sudah habis Nah, disini saya sudah menyiapkan gas portable atau gas kompor portable ya Nanti saya akan mengisinya menggunakan gas ini Buat teman teman yang bingung gimana cara mengisinya Ya, nanti saya akan kasih lihat alat rakitan saya Saya sudah merakit sebuah alat Yang nanti akan memintahkan gas dari kaleng haiku ke kaleng pilok ya Nah, ini alat yang saya sudah rakit Nah, ini saya buat dari bekas kelasan pipa AC ya Kalau sudah sudah terpakai Nah, ini saya modif ujungnya menggunakan selang ya Nah, nanti untuk memasaknya seperti ini Kita masukkan yang bagian selang ini ke bagian ujung Kaleng pilok ya Sambil ditekan sedikit Supaya katup si piloknya itu kebuka ya Kalau tidak ditekan, dia tidak akan kebuka Nah, sekarang kita akan pasang rekuratornya ini ke kaleng gas Secara memasangnya seperti biasa banget ya Mungkin teman teman juga sudah tahu ya Nah, kelebihannya kita menggunakan ini yaitu Lalu, waktu ini ada kerannya ya Buat membuka dan menutup gasnya Teman teman bisa dengar ya Ini gasnya keluar Keluar ya Nah, sekarang kita akan Coba ke tabung piloknya Ini rada ditekan Lepas, kita akan buka kerannya Kita tunggu beberapa saat Nah, ini kaleng Ini sudah mulai dingin ya Kaleng gasnya Jadi tandanya itu gasnya sudah mulai Keluar ya Oke, ini sudah cukup Kita tutup dulu Sudah ada isinya ya Sekarang kita akan coba di luar Sekarang kita akan coba tegak-tegaknya Kan hasilnya sepertinya Oke, selamat mencoba Selamat menikmati Terima kasih.